Intro Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Nyapen mengadakan kegiatan pertemuan koordinasi penyusunan peta ketahanan dan kerentangan pangan yang bertempat di ruang rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Kamis 1 Agustus 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun peta ketahanan dan kerentangan pangan atau yang biasa juga dikenal dengan FSVA. FSVA ini merupakan peta tematik yang menggembarkan situasi ketahanan pangan. Ketika dijumpai oleh Humas, Magdalena Widayati SPT MM selaku narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua menjelaskan tentang kegiatan ini dan mengimbau kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Nyapen agar dapat melakukan koordinasi dengan instansi lintas sektor yang terdiri dari beberapa OPD terkait sebagai pemberi data sekunder untuk segera membentuk timnya. FSVA ini merupakan peta tematik yang menggambarkan situasi ketahanan pangan. Jadi di dalamnya ada informasi di mana akan berguna untuk pengambilan kebijakan. Jadi informasi ini diharapkan akurat dan bisa dipercaya sebagai pengambilan kebijakan bagi pemangku kebijakan. Misalnya kalau di kabupaten itu bupati. Jadi ini merupakan langkah awal diharapkan melalui kegiatan ini Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Nyapen akan segera berkoordinasi dengan instansi lintas sektor sebagai pemberi data sekunder untuk dibentuk timnya. Jadi biasa pembentukan tim itu harus ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Nyapen seperti itu. Asisten Satu Sekta Pertunatus Numberi selaku perwakilan dari pemerintah daerah mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat memberi kontribusi atau manfaat yang ditimbulkan dari bidang ketahanan pangan terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan kontribusi atau memberikan manfaat yang ditimbulkan dari bidang ketahanan pangan terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Ketika tadi sambutan disampaikan maka tim yang akan terbentuk ini dari beberapa OPD dari beberapa OPD yang dinas pertanian tanam pangan membutuhkan data yang valid sehingga ke depan nantinya hasil pertanian di Kabupaten Kepulauan Nyapen ini benar-benar mampu untuk memproduksi sesuai dengan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Sementara itu, tim Humas juga menanyai tentang target waktu pembuatan peta ketahanan dan kerintangan pangan kepada Insinyur Wahyu DMM selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dirinya menyampaikan bahwa secepatnya paling tidak 2 atau 3 tahun peta tersebut sudah rampung. Ya saya kalau saya sendiri secepat-cepatnya ya, paling tidak 2-3 tahun lah sudah berusaha. Dengan asumsi memang anggaran cukup memadai ya. Kalau kita hanya mimpi saja kemudian kita merancang tapi tanpa dukungan anggaran juga agak sulit. Karena memang seperti itu. Tim Liputan, Humas juga ke Pulau Nyapen melaporkan.